Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Evita Adha dalam acara Salam Pramuka edisi Sabtu 2 Oktober 2021 oke teman-teman TV Pramuka di Salam Sabtu kali ini seperti biasa kita bakal membahas kegiatan kepramukaan yang ada seminggu ini berikut lebutannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka apa kabar semuanya semoga selalu dalam didungan Allah SWT dan sehat selalu perkenalkan nama saya Ammaruddin selaku Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor disini saya ingin menjelaskan terkait kegiatan pada hari ini tepatnya hari Ahad pada tanggal 26 September 2021 Kuarcap Kota Bogor bekerjasama dengan Yayasan Cinta Quran Foundation mengadakan sebuah kegiatan yang bernama Pramuka Cinta Al-Quran sebagai seorang muslim seharusnya kita harus mencintai Al-Quran dan mengamalkannya kegiatan ini merupakan suatu wujud dari dasar Dharma yang pertama yaitu takwa kepada Tuhan yang mayasa dan dasar Dharma yang ke-10 yaitu suci dalam pikiran perkataan dan perbuatan untuk kegiatan ini terdiri dari 20 peserta yang merupakan perwakilan dari setiap ranting 6 kuartir ranting di Kota Bogor yang membuka kegiatan sekaligus memberikan pengarahan ada dari Sekretaris General Kuarcap Kota Bogor berikut berserta Andalan Binawasa Sekjen Binawasa selanjutnya Andalan Mental Spiritual kegiatan ini sebelumnya diadakan online melalui Zoom Meeting namun melihat dari evaluasi kegiatan banyaknya peserta yang tidak hadir berkurang dan lain sebagainya maka kami Kewarcap Kota Bogor dan juga Yayasan Cinta Kurang Foundation menjawab sebuah itu dengan solusi mengadakan kegiatan ini luring yang dimana kegiatan ini dimulai sejak pukul 8 pembukaan sampai dengan jam 5 sore terima kasih dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kakak semuanya perkenalkan nama saya Denny Rahman Alhamdulillah saya dari Cinta Kurang Foundation untuk program Indonesia Bisa Baca Kurang nah Alhamdulillah hari ini minggu atau ahad tanggal 26 September 2021 kita kami dari Cinta Kurang Foundation mengadakan training Baca Kurang bersama kakak-kakak pramuka dari Kuarcap Kota Bogor nah insyaallah pada training hari ini kita akan belajar bareng belajar membaca Al-Quran dari dasar dari tahap dasar pengenalan huruf sampai nanti mempelajari kaedah-kaedah Baca Al-Quran nah insyaallah untuk training kita di hari ini kita akan laksanakan selama 8 jam atau tadi dimulai dari jam 9 sampai jam 16 kurang lebihnya seperti itu nah insyaallah di hari ini di training kali ini juga nanti peserta yang mengikuti akan belajar bagaimana cara menyambung huruf Al-Quran bagaimana belajar kaedah-kaedah Al-Quran tanda bacanya seperti apa nah insyaallah mudah-mudahan ke depannya untuk teman-teman kita peserta yang mengikuti program Indonesia Baca Al-Quran ini yang awalnya belum bisa kenal huruf menjadi kenal huruf belum bisa lancar membaca Al-Quran menjadi lancar dan mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi dalam membaca Al-Quran nah untuk itu mudah-mudahan ke depannya program ini antara Indonesia Bisa Baca Al-Quran dengan Kuartyap Kota Bogor bisa terus terlaksana bisa menjalin sinergi untuk mengupayakan membebaskan Buda Aksara Al-Quran di Indonesia khususnya di Kota Bogor dan di dalam organisasi pramuka Kuartyap Kota Bogor ini Alhamdulillah untuk training ini kita laksanakan selama satu hari full 8 jam nah biasanya kita laksanakan di 4 kali pertemuan jadi untuk offline kita adakan 1 kali pertemuan dan insyaallah setelah ini kita adakan bimbingan nah untuk bimbingan itu kita adakan layanan cinta Quran jadi teman-teman peserta yang sudah mengikuti program Indonesia Bisa Baca Quran ini bisa mengikuti layanan cinta Quran sebagai bimbingan tambahan untuk menguatkan pembelajaran dan materi yang sudah disampaikan jadi insyaallah tidak akan ada putus belajarnya karena hari ini saat ini adalah awal untuk mengawali pembelajaran kita ke depannya mudah-mudahan kami mohon doa dan dukungannya dari teman-teman semuanya dari kakak-kakak semuanya untuk terus terseranggarannya program ini mudah-mudahan ke depannya terus bisa terlaksana Halo Sukarelawan Donor Darah dimanapun Anda berada saya Diki Ramadhani Ketua Perhimpunan Donor Darah Indonesia Kota Bogor hari ini kami sedang berada di SMA Negeri 7 kami sedang berkegiatan Donor Darah Ghost to School atau DDGTS sesi pertama yaitu untuk sekolah-sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Bogor Utara kegiatan ini adalah untuk mengajak adik-adik siswa SMA SMK dan MA untuk mulai memberanikan diri mendonorkan darah dengan memberanikan diri mendonorkan darah sejak usia muda maka empati kita akan muncul dari sejak kita masih belia empati ini penting sekali dan darah kita adalah kuncinya dimana darah adalah sumber kehidupan manusia dimana bila ada yang kekurangan darah maka nyawanya tidak akan terselamatkan nah kegiatan DDGTS sesi pertama di Bogor Utara ini tentu bukan hanya berisi kegiatan donor darah tapi ada kegiatan talk show dengan tema talasimia donor darah dan donor plasma dan ada kegiatan lomba video pendek tentang donor darah nah bagaimana tentang lomba video pendek ini apa saja hadiahnya dan apa temanya kita dengarkan dari Kang Rio sebagai ketua panitia DDGTS ini silahkan Kang Rio baik terima kasih Kang Diki saya dengan Rio Abdillah untuk kegiatan ini memang donor darah golf school dengan tema ciptakan generasi pendonor berkelanjutan tujuan ini memang kita golfnya ini lomba ini memang mengajak mengajak berdonor sejak usia minimal 17 tahun jadi untuk SMA untuk masa SMA memang 17 tahun dan berat badan 50 target kita memang generasi menciptakan generasi para pendonor karena kita tahu kondisi stok darah di kota Bogor juga memang tidak mencukupi jadi untuk darah reguler itu kekurangannya Kang Diki jadi selama ini kita ketika ada yang membutuhkan kita selalu menggunakan donor pengganti nah itu makanya PDDI dengan inisiasinya mengadakan kegiatan donor darah golf school yang sasarannya memang kita siswa-siswa di batas usia minimal pendonor itu terus untuk lomba sendiri lomba video pendek tadi kita berdurasi satu ini untuk seluruh SMA SMA SMK MA sekota Bogor dari kelas 1 sampai kelas 3 silahkan jika Anda berkreasi jika Anda mempunyai ide ajak teman-teman Anda untuk ikut berdonor melalui video pendek Anda dan kirimkan ke Panitia Lomba nanti linknya di share kita tanggal 10 ada sosialisasi piadaring zoom nanti linknya kita share melalui dinas pendidikan mungkin itu saja untuk terkait lomba kami baik adik-adik sekalian dan sukarelawan donor darah lomba video pendek adalah media kami dan media kita semua untuk membuat sebuah pengakuan kepada masyarakat bahwa donor darah itu penting membuat sebuah informasi bahwa donor darah itu sangat harus didukung dan kegiatan lomba video pendek ini tentunya berhadiah buat adik-adik dari kelas 10 11-12 ayo berkreasi sekreatif mungkin bagaimana supaya donor darah menjadi semakin menarik bagaimana donor darah itu membangun keberanian dan empati yang baik nah untuk Anda suka lawan donor darah Anda juga boleh bergabung di setiap kegiatan roadshow donor darah tersebar ini apabila dekat dengan lokasi Anda silahkan Anda juga boleh bergabung bukan cuma anak sekolahan saja Anda boleh bergabung ikut donor darah seperti hari ini baik rekan-rekan semua sukarelawan donor darah dan juga Anda adik-adik siswa SMA SMK dan MA itu informasi dari kami jangan lupa untuk ikut serta dan sukseskan kegiatan donor darah Ghost to School ini semaksimal mungkin jadilah generasi penerus untuk menonorkan darah terima kasih perhatiannya selamat dan sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari TV Pramuka Keluarcap Kota Bogor hari ini berada di SMA Negeri 7 dalam kegiatan donor darah Ghost to School disini ada kepala sekolah SMA Negeri 7 Assalamualaikum semuanya saya Bambang Aryan saya PLT SMA Negeri 7 Kota Bogor per tanggal 1 September baik Kak disini kan ada kegiatan kegiatannya yaitu donor darah donor darah pemula bagi siswa SMA sekota Bogor disini kita mengadakan awalnya disini di SMA 7 bagaimana tanggapan Bapak tentang donor darah pemula ini Pak baik saya sangat menyambut gembira dan saya pikir ini sebuah apa namanya aksi kemanusiaan yang yang tidak ternilai harganya baik ini merupakan kepedulian kita sesama untuk CTRS Jiwa untuk selamatkan CTRS Darah untuk selamatkan jiwa ini yang penting dan ini harus dimiliki oleh seluruh generasi anak-anak bangsa Indonesia oke Pak Pak saran ke depannya Pak bagaimana Pak untuk mereka pemula itu untuk ke depannya juga yang tadi itu Pak boleh ditambahin gitu Pak baik baik saya mengajak kepada seluruh siswa di SMA SMK kemudian MA di kota Bogor untuk apa namanya menyumbangkan atau berdonor darah demi keselamatan umat nah demi keselamatan bangsa ini perlu donor darah itu diperlukan untuk orang-orang yang memang sangat membutuhkan baik harapannya juga kami para guru kemudian para tenaga kependidikan juga melaksanakan donor darah ini diperlukan untuk kita semua dan ini merupakan aksi kemanusiaan yang sangat luar biasa ini tidak hanya di SMA 7 ini awal di SMA 7 nanti di setiap kecamatan di setiap kecamatan akan dilaksanakan donor darah itu di Bogor Selatan di SMA 4 kemudian di Bogor Tengah di SMA 1 kemudian ada juga di Bogor Barat itu SMA 10 dan ada beberapa sekolah yang lain yang bergabung nantinya yang bergabung itu di semua kecamatan di kota Bogor baik kakak mari kita bergabung mari kita bergabung untuk mendonorkan darah untuk kemanusiaan untuk kemanusiaan untuk kemanusiaan kita dukung terima kasih waktunya salam pramuka kak salam pramuka terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik disini ada perwakilan dari KCD nanti Bapak bisa memperkenalkan diri dan apa sih Pak tanggapan Bapak tentang dono darah bagi pemula ini Pak setingkat SMA dan SMK sekota Bogor silahkan Bapak terima kasih Ibu saya dari capang dinas pendidikan wilayah 2 membawai kota Depok dan kota Bogor selaku kasih pelayanan semula berkenan hadir langsung Bapak kepala capang dinas pendidikan wilayah 2 Bapak Imadir Sobryatna namun karena setual-tual tidak bisa hadir nah kami sangat mendukung kegiatan ini sebagai salah satu upaya kebetulan kita ya empakiti kita pada kemanusiaan dan memang sesuai dengan ajaran Islam ya agama pada umumnya bahwa saling membantu sesama manusia adalah kewajiban apalagi di masa pandemi ini sebagian dari pendendor darah juga terserang COVID maka makin diperlukan cadangan darah baru dan bagi donor darah pemula ini makin bagus karena jangka waktunya makin panjang kemudian kualitas darah juga lebih bagus dan yang paling penting adalah di awal permulaan mereka menjadi orang dewasa sudah disongsong dengan sebuah aktivitas kemanusiaan yang luar biasa jadi kami harapkan nanti ke depan secara roadshow mereka bisa donor lagi dan tiap-tiap kecamatan nanti akan selalu berkiri dalam sebulan sekali dan mudah-mudahan saya harap tidak akan berhenti hanya 6 kali saja terus-terusan ya terus-menerus dan mudah-mudahan adik kelasnya juga akan berlanjut jadi amal selesai kita bersama mungkin itu yang terima kasih ya disini ada pendendor pemula ada Nanda sama siapa adik Nabil oke memperkenalkan nama saya Mamadina Brahman saya sekolah di SMK Binaputra Katulampa Bogor Timur untuk pertama kali donor ini awalnya ragu ya tapi di satu sisi lain pengen nyoba gitu makanya dicoba alhamdulillah lolos kenapa saya ragu soalnya pas awal saya pendonor pernah mendonorkan cuman gagal kenapa itu gagal karena banyak bergadang makanya disitu saya berusaha untuk tidur cepat semalam untuk sekarang itu donor dicoba jadi udah bener-bener dipersiapkan kalau berhasil alhamdulillah kalau enggak bisa nanti lagi harus dicoba lagi selanjutnya ada siapa deh tadi Nabil 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 ceritakan dong dari SMK dan juga Nabil pertama kali ya untuk menjadi pendonor pemula silahkan perkenalkan nama saya Nabil dari SMK Negeri 8 Bogor disini saya pertama kali mendonorkan darah saya perasaan saya sangat senang membantu orang lain yang membutuhkan sekantung darah terutama saya sebagai penyintas covid jadi ingin membantu sesama baik dan donor darah ini kalau misalkan hari bulan ini kan sekarang bulan September ya nanti Nabil sama Nanda bisa mendonorkan lagi 3 bulan atau 4 bulan kemudian untuk menjadi pendonor terus-menerus mudah-mudahan sehat selamat yang kaya oke baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramuka pada hari ini Kocop Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan pelatihan humas dan protokol kegiatan yang diinisiasi oleh Komisi Humas dan Media Informasi ini dihadiri oleh para pramuka yang memang sehari-harinya sebagai tim protokol baik di Kuarcap ataupun Kuaran dan Sekotabogor acara yang dibuka oleh Kak Nurna Wali selaku sekretaris Kuarcap Kota Bogor ini diisi dengan materi dari narasumber yang berkompeten diantaranya ada humas dan keprotokolan oleh Kak Manan selaku sekom humas dan media informasi teknik MC oleh Kak Fanda selaku presenter SCTV dan salah satu andalan humas dan protokol terakhir ditutup dengan materi pengawalan VIP oleh salah satu anggota Pas Pampres Sekian laporan yang dapat saya sampaikan Saya Evita Arhar dari TV Pramuka melaporkan Selamat pagi Pagi Boleh dijelaskan kegiatan apa hari ini Ya Alhamdulillah hari ini Komisi K3 Kuarcap Pramuka Kota Bogor mengadakan pelatihan entrepreneurship bagi para anggota Pramuka yang hari ini hadir ini dari DKR ada 21 peserta dari DHR yang siap mengikuti pelatihan kewirausahaan Nah titik berat pelatihan hari ini membuka wawasan para adik-adik ini tentang peluang berwirausaha di marketplace di dunia maya jadi hari ini tema yang akan diberikan apa materi yang akan diberikan adalah tentang kesempatan berwirausaha di dunia maya hari ini hadir ada Kak Denny dari Kuarnas yang kebetulan dari badan usaha milik Kuarnas lalu ada hadir juga Kak Jul Fikar yang selain sebagai ketua badan usaha milik Kuarcap Kota Bogor Bilau juga adalah ketua Hidni nah dua kakak ini yang akan menjadi pemateri hari ini yang akan memberikan pengetahuannya akan berbagi pengalaman kepada adik-adik hari ini gitu harapannya yang tadi saya seperti sampaikan ini bisa menjadi sebuah bekal bagi adik-adik dalam menyongsong masa depan karena ini kan value tambahan yang kita berikan selain pengetahuan umum yang diberikan oleh sekolah pengalaman cerita tentang kewirausahaan dari dua kakak-kakak yang pemateri tersebut bisa memotivasi dan menjadi bekal pada saat adik-adik ini nanti harus terjun dalam kehidupan yang nyata di masa depannya hari ini pembukaan sekaligus pelatihan secara offline dilanjutkan besok Jumat dan Sabtu secara online nanti penutupannya hari Senin jadi kita rangkaian acara selama 4 hari mulai dari hari ini 30 September sampai nanti tanggal 4 Oktober hari Senin ada kegiatan penutupannya jadi hari ini dibukanya pelatihan kewirausahaan oleh Komisi K3 dengan tema milenial yang berwirausaha keren tak berujung kita angkat tajuknya hari ini sampai nanti hari Senin kita berharap mereka menjadi generasi keren di masa depan oke teman-teman TV Pramuka cukup sampai disini salam Pramuka Sabtu ini jangan lupa untuk kasihkan terus salam Pramuka setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di TV Pramuka saya Vita Arha Pampin Turiri salam Pramuka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati